Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Rizwa Duyanini saya dari kelas ekonomi Islam 2F nah disini saya akan menjelaskan tentang filter dan sorting disini saya memiliki sebuah data dalam bentuk Microsoft Excel saya akan memberitahu bagaimana cara membuat nilai total, rata-rata serta lengking nah yang pertama itu adalah klik sama dengan kemudian tulis sum kemudian klik klik kekurung setelah itu blok nilai pertama sampai nilai terakhir kemudian tutup kurung setelah itu tekan enter kemudian arahkan kursor hingga membentuk tambah seperti ini tarik ke bawah maka semua nilai total akan muncul nah untuk membuat nilai rata-rata klik klik sama dengan kemudian tulis F A V R G kemudian buka kurung kemudian blok nilai awal kemudian 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 klik tutup kurung akan enter maka nilai rata-rata secara otomatis akan muncul sama seperti tadi, arahkan kursor ke bawah kemudian tarik hingga akhir maka nilai rata-rata ranking akan keluar nah untuk membuat nilai untuk membuat ranking tulis sama dengan tulis rank kemudian buka kurung arahkan kursor pertama kemudian koma kemudian tarik kemudian klik koma kemudian 0 kemudian buka kurung nah diantara i dan 11 letakkanlah nilai dolar dan diantara i dan 2 letakkanlah nilai dolar kemudian klik enter maka secara otomatis ranking ranking nya tertotal maaf mungkin dan secara otomatis rankingnya ada kemudian tarik maka muncullah seluruh ranking nah jika ingin mengurutkan mengurutkan maka klik data kemudian pilih ini maka secara otomatis nilai ranknya akan berturut begitu juga abjadnya akan berturut mungkin hanya ini yang dapat saya berikan lebih dan kurang saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati